Halo teman-teman selamat berjumpa kembali dengan channel selera iki caraku baik teman-teman kali ini channel selera iki caraku akan mencoba bikin lodeh lodeh yang benar-benar yang versi Jawa begitu Hai Mari kita langsung persiapkan bahan-bahannya di sini ada kacang panjang ada labu siem ini ini ada biji tangkil dan daunnya ini terong terong harus di cepat-cepat kalau habis di apa di kupas itu harus cepat-cepat dimasukkan ke rendaman air garam teman-teman ya biar nanti enggak berwarna coklat gitu dan ini adalah tempe seharusnya tempe ini tempe yang rada semangit kayak gitu hampir membusuk ya tapi karena enggak ada ini tempe kemarin dan ini adalah bumbu bumbu tambahan ada cabai hijau yang saya potong miring-miring dan ada lengkuas sama daun salam teman-teman ya ini santan-santan kentalnya saya benar-benar pakai santan yang kental sari patinya sama sekali ini dan ini adalah santan encernya dikira-kira aja teman-teman ya nanti kalau mungkin teman-teman coba untuk memasaknya baik teman-teman itu tadi bahan-bahannya kita perlukan dan sekarang kita akan mempersiapkan bumbu-bumbunya dan ini ada bumbu-bumbunya saya pakai bawang putih 4 siung lalu ada bawang merah cabai merah keriting lalu ada terasi saya pakai satu keping gitu ini bawah ini adalah gula merah dan ini kemiri-kemiri saya pakai empat biji yang sudah saya sangrai itu juga dengan ketumbar bubuk teman-teman ya udah saya sangrai dan saya udah haluskan lalu ada garam itu garam nanti kita akan terbantu waktu kita memasak apa mengulaknya teman-teman ya dan ini adalah yang paling penting harus ada kencur kalau namanya lodeh kalau namanya saya lodeh itu harus ada kencur oke sekarang kita akan haluskan bumbu-bumbunya teman-teman ya saya haluskan dulu terlebih dahulu ini adalah garam sama tabinya tadi dan kalau tabinya sudah lembut ya udah kita langsung ulek semuanya dan sekarang sudah mulai lumayan lembut nah ini hasilnya teman-teman bumbu lodehnya ya oke santun sudah saya didihkan dan sekarang saya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan tadi dan tetap ikuti ya teman-teman dari apa runutannya dari masak lodeh kali ini ini kebiasaan saya kalau kalau ngulek bumbu tuh sayang gitu loh yang sayang aja bumbu yang masih lengket di apa dulekan di cobeknya dan ini sudah saya masukkan tadi apa tangkil ya ijim linjo dan saya masukkan juga kacang sama labusiumnya ini bumbu tambahan saya masukkan terlebih dahulu adalah lengkuas sama daun salamnya cabe belum saya masukkan karena nanti cabe akan saya masukkan ketika apa sayurnya sudah matang jadi dimasukkan saat-saat terakhir aja teman-teman ya oke sekarang saya masukkan ini tempenya tempenya sebetulnya lebih enak kalau dapat tempenya terus manggit teman-teman ya karena ini kemarin saya belum dapat ya sudah ini tempen kemarin sebetulnya teman belum begitu aromanya belum khas banget dan ini adalah terong kenapa terongnya masih tetap putih karena ketika saya kupas dan saya potong-potong langsung saya masukkan ke renuman air garam teman-teman dan tadi sudah saya masukkan juga santan kentalnya oke saya tambahkan kaldu jamur disini saya pakai kaldu jamur saja kalau mungkin teman-teman mau pakai kaldu bubuk yang masak ayam kayak gitu juga boleh oke saya masukkan juga daun sou daun sou itu daun linjo teman-teman ya sangat terlalu banyak paketnya karena ini juga sudah banyak sayurannya dari ada labu siem ada gacang panjang ada terong ada terong dan lain-lainnya tadi sudah cukup lengkap untuk sayurannya saya rasa dan ini saya masukkan potongan-potongan cabai hijau nya berarti sudah mulai matang teman-teman sayur kita kali ini hmm sayur lodeh dengan aroma kencur yang sangat kuat dan ini adalah benar-benar sayur lodeh versi jidawa coba saya cipin terlebih dahulu oke karena sudah cukup rasanya saya matikan apinya dan siap untuk dinikmati teman-teman ya kembali saya mengucapkan terima kasih buat semuanya buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini dan buat teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini kami ucapkan selamat datang di channel selerai kecaraku tetap ikuti video-video saya selanjutnya karena saya akan menyaksikan masakan-masakan yang sederhana maksudnya resep masakan sederhana dan tutorialnya terutama yang berbahan mudah untuk dicari ya teman-teman ya saya ucapkan kembali lagi terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati